Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sahabat petani cerdas Pada video kali ini kita akan bahas asap cair Tren baru pertanian, ramah lingkungan Mudah diadopsi di lansir republika.co.id Sebelum berlanjut ke pembahasan Jangan lupa like dan subscribe Karena itu gratis dan dapat bonus info terbaru dari kami Terima kasih Teknologi asap cair untuk pertanian ramah lingkungan Republika, ko, ide, Jakarta tingginya pencemaran lingkungan Di antaranya akibat limbah sampingan hasil pertanian Menjadi isu global yang diperhatikan Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP, ketindan sebagai UPT di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Seumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Namun, instansi ini juga telah mampu membuat Instalasi sederhana penghasil asap cair yang mudah Untuk diadopsi oleh para pelaku usaha Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Kementan, Deddy Nur Syamsi Juga menganjurkan agar petani senantiasa membuat Secara mandiri input produksinya Seperti pupuk organik padat Pupuk organik cair dan pestisida nabati Karena dampak positif pertanian organik dalam jangka panjang Sangat menguntungkan Teknologi asap cair ini merupakan hasil kondensasi Pengembunan dari uap hasil pembakaran bahan-bahan yang mengandung Lignin, selulosa, dan hemiselulosa Serta senyawa karbon, C, lainnya seperti Tempurung kelapa, sekam, serbuk gergaji, tongkil jagung, dan lain-lain Asap cair ini dihasilkan melalui proses pirolisis Yaitu proses dekomposisi atau pengurayan bahan organik Melalui proses pemanasan Di mana bahan akan mengalami pemecahan struktur Asap cair ini dihasilkan melalui proses pirolisis Yaitu proses dekomposisi atau pengurayan bahan organik Melalui proses pemanasan Di mana bahan akan mengalami pemecahan struktur kimia Menjadi fase gas Kandungan utama asap cair ini adalah Fenol, asam karbamat, asam propionat, asam asetat, asam dodekanoat, asam miristat, asam palmitat, Dan asam organik lainnya Senyawa fenol dan asam bersifat sebagai antioksidan Menghambat dan mematikan pertumbuh Mikroorganisme dan serangga hama Serta menghambat aktivitas makan Antifiden, kata Deddy melalui siaran persnya kepada republika.co.id Ahad, 17 per 5 Asap cair yang dihasilkan ini terdiri dari 3 grade Yaitu, grade 3 merupakan asap cair yang langsung diperoleh dari proses pirolisis yang digunakan sebagai biopestisida Meningkatkan kualitas tanah dan mengontrol pertumbuhan tanaman Mempercepat pertumbuhan pada akar, batang, umbi, daun, bunga Dan buah, pengolahan karet, penghilang bau dan pengawet kayu agar tahan terhadap rayap Bahkan di BBPP ketindan sudah membuktikan bahwa asap cair mampu digunakan untuk mengendalikan jamur koletotrihum kapsiki Penyebab penyakit antraknose Serangan hamas podoptera litura Walang sangit, burung dan juga tikus Grade 2 merupakan produk turunan yang digunakan untuk pengawet makanan sebagai pengganti formalin dengan aroma asap berwarna kecoklatan transparan Rasa asam sedang Aroma asap lemah Cara penggunaan asap cair grade 2 untuk pengawet ikan, daging adalah celupkan bahan yang telah dibersihkan ke dalam 25% asap cair dan tambahkan garam Biasanya bahan yang diawetkan dengan menggunakan bias bertahan selama 3 hari Dan yang ketiga yaitu grade 1 merupakan produk turunan yang digunakan sebagai pengawet makanan siap saji seperti bakso, mie, tahu, nugget, dan lainnya Asap cair ini berwarna bening, rasa sedikit asam, aroma netral dan merupakan asap cair paling baik kualitasnya Serta tidak mengandung senyawa yang berbahaya untuk diaplikasikan ke produk makanan Cara penggunanya adalah tambahkan 15 cm3 asap cair ke dalam 1 liter air Kemudian campurkan larutan tersebut ke dalam 1 kg adonan Produk bisa tahan penyimpanan selama 6 hari Dengan adanya teknologi asap cair ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dalam pertanian baik di tingkat produsen maupun konsumen Sehingga, pola hidup sehat menjadi tren baru yang mensyaratkan jaminan terhadap produk pertanian yang berkualitas, aman dikonsumsi, bernutrisi tinggi, ramah lingkungan serta berkelanjutan Pertanian ramah lingkungan memiliki berbagai pilar, yaitu lingkungan, sosial termasuk di dalamnya masalah kesehatan dan ekonomi Lingkungan menjadi alasan utama dalam bertani organik Karena bertani organik dianggap bertani yang ramah lingkungan sebab menggunakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia sintetis khususnya pupuk dan pesticida, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kata Deddy Demikian tadi pembahasan kita kali ini Semoga menambah wawasan kita tetap menjaga lingkungan kita Terima kasih atas kebersamaannya Silahkan tinggalkan komentar di bawah supaya kita bisa berinteraksi Salam pertanian, salam cerdas Salam pertanian, salam cerdas Salam pertanian, salam cerdas